Halo, saya Adi dari VA Channel Kali ini saya akan mencoba sebuah mikrofon wireless dari QA Electronic tipenya HMD46 Pro Untuk paket pembeliannya, kita akan mendapatkan sebuah case Case-nya seperti ini, ini bentuknya tidak terlalu tebal, tapi ini sudah cukup oke banget untuk dibawa-bawa seperti ini, nah di dalam paket penjualannya ini, kita akan mendapatkan satu buah kabel jack AKTS, kemudian ada manual book-nya seperti ini nah kemudian ada satu unit receiver, ukurannya satu urak, ini tipis seperti ini, ini sudah dua channel kemudian akan mendapatkan empat antena dalam paketnya kemudian ini akan mendapatkan satu buah adapter dan ada dua mikrofon handheld seperti ini, nah untuk warnanya ini ada beberapa pilihan warna ada yang hitam, ada yang merah, dan yang lainnya tapi kali ini saya mencoba yang warna hitamnya, sekarang kita akan sedikit membahas bagian panel depannya, kita lihat di bagian panel depannya karena di sini saya akan mencoba saja, jadi tidak terlalu banyak yang akan saya bahas, nah di panel depannya ini ada light indikator di bagian kiri, ada RF, ada AF kalau di sebelah kanannya juga sama, ini jadi ada dua bagian, ada channel A dan channel B, kita anggap seperti itu atau channel satu dan channel dua di sini ada light indikator kemudian ada LCD-nya kemudian ada tombol-tombol beberapa tombol yang bisa kita gunakan untuk setup mikrofonnya ini nah, kita akan bahas di bagian sebelah sini, karena ini kebetulan saya sudah menghubungkan mikrofon ini sinkron ke bagian yang input kedua atau yang ke B ini nah, di sini ada tulisan sync, ini maksudnya atau fungsinya ini untuk sinkron antara receiver dan transmitter-nya kita bisa menggunakan mikrofon handheld yang mana saja ini yang transmitter-nya yang mana saja bisa kita sinkron ke sini atau kita tuker-tuker ini kita bisa setup di bagian ini nah, untuk setup-nya di sini di sini, kita naikin seperti ini ini akan mengubah channel-nya misalkan frekuensinya kita mau ubah ya, kita tinggal ubah saja seperti ini jika berapa DB-nya kita bisa atur juga nah, tapi saya di sini akan menggunakan default-nya bawaan dari ini nah, untuk mengubah frekuensinya tadi seperti itu untuk DB-nya juga sama kita bisa kurangkan tapi tidak bisa menambah karena maksimalnya di 50 DB ini frekuensinya jika mau diubah jika gedip-gedip berarti ini bisa diubah seperti ini oke, misalkan saya setup di frekuensi 645.250 Hz dan seperti itu untuk sinkron-nya ini nah, di bagian transmitter-nya atau mic handheld-nya ini ini di bagian atasnya ini kapsul-nya ada grill-nya juga di dalamnya juga ada busa seperti pada umumnya di bawahnya ada nama dari QA elektronik-nya nah, di sini ada display display yang kecil ini menunjukkan frekuensi ada baterai kemudian ada IR-nya ketika kita hubungkan ke sini sedang sinkron ini akan berfungsi dan di sini ada tombol on-off-nya sekaligus ini sebagai sensor infrared-nya seperti yang di sini kemudian untuk membuka baterainya putar saja bagian bawahnya ini ke kiri tidak perlu melepaskan ini sampai lepas nah, kemudian tarik saja bagian ini kemudian ini diangkat seperti ini untuk baterainya menggunakan baterai A2 2 unit nah, bisa mengikuti panduannya plus minus-nya di sini ada tulisannya juga oke, untuk menutup lagi seperti ini untuk menyalakan tinggal ditekan saja bagian ininya untuk matikan juga sama nah, untuk sinkronnya kita arahkan di bagian sensornya ini ke bagian yang di sini nah, jika ini nyala seperti ini RF-nya maka ini terhubung ke channel yang ini jik, jik nah, ini sudah masuk ke channel yang AF-nya ini nah, jika saya ingin memindah frekuensi ataupun memindah channel dari mic yang saya gunakan ini mau saya pindah ke channel yang sebelah sini ini bisa juga langsung saja kita tekan seperti ini oke nah, sekarang ini sudah nyala tapi ini mati nah, ini ada led indikator yang yang warna hijau ini yang AF-nya ini berarti signal yang saya pakai ini mic-nya ini masuk di channel yang ini nah, di bagian belakangnya ini ada untuk 4 antena di sini ada channel 1, 2, 3, dan 4 kemudian ada XLR 3-pin output ini masing-masing channel channel mikrofonnya ini kita bisa gunakan dengan kabel kabel XLR kemudian ada line-out nah, line-out ini hasil dari mix kedua mikrofon ini jadi, jika kita menggunakan line-out-nya jadi, cukup 1 kabel kita sudah mendapatkan signal dari kedua mikrofonnya tapi, kalau saya boleh sarankan sebaiknya gunakan yang balance output yang A dan yang B masing-masing kemudian ada DC power input di bagian ini nah, sekarang kita akan coba hasilnya seperti apa sekarang saya mencoba menggunakan mikrofon yang wireless QE tipe HMD46 Pro di sini saya untuk bicara saya hubungkan dari output wireless receiver-nya ini langsung ke sound card sound card langsung ke iPad jadi, tidak ada proses apapun dari saat saya bicara ini nanti di saat saya edit videonya saya tidak akan menambahkan proses apapun kecuali jika dibutuhkan saya akan menambahkan low card atau high card jadi, akan sama seperti proses-proses yang lainnya ketika saya mencoba mikrofon saya tidak akan menambahkan proses apapun hanya low card atau high pass filter-nya saja untuk hasilnya seperti apa teman-teman bisa dengerin saat saya mulai bicara menggunakan mic wireless ini saya sengaja jauhkan seperti ini karena saya lihat LED indikatornya ini agak terlalu besar karena saya tidak atur bagian gain-nya di situ nah, di sini saya langsung gunakan saja saya ambil tadi jadi, saya harus atur jarak seperti ini supaya tidak ada klip di bagian input di sound card saya oke, mudah-mudahan ini bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati